Kita ke Pilpres Amerika, bagaimana? Tahun depan seperti halnya Indonesia, Amerika akan melakukan election juga. Apakah si pikun Biden dipilih lagi walau rakyat tidak suka dan malu, namun elit suka sama dia karena bisa dikerjain? Atau siapa kira-kira yang akan bertanding di tahun 2024 dan menjadi potus? Untuk itu sebentar kita ke Indonesia dulu. Indonesia sebentar lagi juga akan menjalankan Pilpres. Maka sesuai dengan prediksi, isi sosial media adalah saling serang, saling fitnah. Lucu juga ya cara perang di medianya. Namun itulah negara yang rata-rata penduduknya hanya 7 tahun sekolah atau hanya SMP. Kalimat ini terdengar nyinyir ya, rata-rata penduduk Indonesia hanya SMP. Itu adalah fakta. Masyarakat dunia dengan membuat keuntungan dari penyakit ciptaan mereka, apa yang Big Giant Tech lakukan ke masyarakat sehingga Indonesia bergantung pada sistem mereka? Apa yang globalis cabal lakukan untuk kendali penduduk dunia agar kekayaan tetap bersama mereka? Atau apa yang negara super power lakukan untuk negara lain, agar tidak bisa kuat dan harus bergantung pada mereka? Karena kesederhanaan berpikir masyarakat yang saat minim pengetahuan akademisnya, sulit untuk memahami hal-hal seperti itu. Maka tahun depan, tahun 2024 adalah tahun politik Indonesia, di mana bulan Februari 2024 adalah pil pres yang kemungkinan besar hasilnya adalah remis, alias akan ada babak kedua di bulan Mei 2024. Jadi kita masih akan bising selama 6 bulan ke depan, urusan kepresidenan. Lalu bulan September sampai November, ramai pilkada daerah dan mulai kampanye lagi, di mana kira-kira ada 350-an wilayah yang akan memilih kepala daerahnya dari 550-an wilayah Indonesia yang menggunakan pemilihan langsung seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi sampai akhir tahun 2024 akan bising kampanye. Bisa dibayangkan, saling jelekkan, saling fitnahnya akan masih banyak banget pastinya ya. Jadi kita lebih baik bahas geopolitik dunia, kita ke Amerika. Dalam narasi jauh sebelum ini, Bosman membahas seorang tokoh karakter baru dalam kandidat presiden Amerika keturunan India, Vivek Ramaswamy dari Partai Republik. Kemudian seorang yang satu aliran dengan Newman, yaitu Bernie Sanders dari Partai Demokratnya Amerika yang mempromosikan MMT, Modern Monetary Theory, karena tim ekonomi Bernie adalah guru besar ilmu MMT. Kemudian ada gubernur paling populer di Amerika, Ron DeSantis dari Miami, juga dari Partai Republik. Dan dari Partai Republik ada yang masih paling unggul, yaitu Mr. Trump. Itu adalah calon-calon yang akan bertanding di tahun 2024. Di Partai Demokrat, nama Michelle Obama masuk dalam incaran, namun tidak ada yang mengejutkan selain dari nama yang satu ini. Dia datang dengan ide akan meniadakan tentara Amerika di luar negeri. Personel militer di luar negeri akan dikurangi 100% dan Amerika hanya perlu memakai garda nasional saja. Oke, sebentar. Kita informasikan apa itu pertahanan dan keamanan dalam negara Amerika yang tentunya beda di setiap negaranya, termasuk sistem di Indonesia. Kalau di Indonesia keamanan itu dipegang polisi, pertahanan dipegang tentara. Tentara dengan tiga matra, darat, laut, udara. Polisi tugasnya mempindanakan ancaman, tentara tugasnya meniadakan ancaman. Di Amerika, tentara yang empat angkatan itu outward looking, bergerak di luar Amerika. Empat angkatan adalah Navy, Marine, Air Force, dan Army. Navy adalah armada laut, Marine adalah perang daratnya angkatan laut, Air Force adalah angkatan udara, Army adalah angkatan darat. Amerika punya Coast Guard dan Space Army yang Indonesia nggak punya. Serta dalam negeri, selain polisi federal, polisi lokal, di Amerika ada garda militer atau dikenal dengan nama National Guard. Nah, sang calon dengan hasil survei tertinggi di usia pemilih 18 sampai 34 tahun ini, ingin mengurangi angkatan perang Amerika di negara lain, hingga bisa menghemat anggaran dan bisa mengurangi hutang negara sebesar 19 triliun dolar. Konsep ini akan membuat Amerika bukan negara yang menjadi ancaman lagi bagi banyak negara. Malah akan membuat Amerika jadi bangsa yang lemah. Begitu pemikiran banyak orang, namun tidak dalam pemikirannya. Dia kendalikan dunia dengan cara lain, bukan pakai military approach. Tapi pakai apa? Sebelum kita tuntaskan jawabannya, kita jelaskan siapa yang dimaksud. Yang nantinya dalam pilpres, dia akan masuk kemungkinan dari jalur independen, tidak melalui Partai Republik atau Demokrat. Dia adalah RFK Junior atau Robert F. Kennedy Junior, keponakan John F. Kennedy, putra dari RFK Senior, mantan Jaksa Agung Amerika. Yang menarik dari pengacara lingkungan ini adalah kesaman visi dalam hal anti-vaksin, di mana dia mempromosikan gerakan anti-vaksin dan anti-konspirasi kesehatan yang menguntungkan Big Giant Farmasi yang menciptakan pandemi untuk jualan obat. RFK Junior akan menggunakan jalur independen dan saat ini, dibanding kandidat Biden, Trump, maka RFK Junior unggul dalam survei masyarakat. Kedepan, dunia bersiap-siap untuk kaget atas apa yang akan terjadi di Amerika tahun 2024. Sebelum kaget dengan election di Amerika, pasti kita kaget dengan hasil pilpres di Indonesia di tahun 2024. Peace. Sub indo by broth3rmax